Selama ini Prof, sebagai Ketua Dewan Etik Persepi ini, apa tugasnya Dewan Etik di Persepi ini apa? Nyemprit yang salah, memantau lembaga-lembaga survei yang ngaco, atau apa? Pertama, memberikan penyadaran tentang pentingnya survei yang benar. Dari segi metodologi dan integritas lembaga. Yang kedua, Dewan Etik selalu mengadakan metodologi-metodologi baru di dalam survei. Kalau memang terjadi suatu kecurigaan, kita berhak untuk menanyakan proses dari survei itu. Apa parameternya sehingga lembaga survei itu melakukan penelitian atau mengeluarkan hasil survei yang mencurigakan? Kalau dari kami itu, parameternya dari metodologi. Apakah benar metodologi yang dibuat oleh lembaga survei itu? Dengan asumsi lembaga yang ada di bawah Persepi itu sudah kredibel ya. Artinya lembaga yang sah, yang memang kita teliti banget. Sehingga dia masuk ke anggota Persepi. Tapi dalam metodologi, kita harus tekankan banget bahwa mereka melakukan metodologi yang benar. Nah kalau penyimpangan-penyimpangan itu terjadi, terjadi suatu perbedaan yang sangat signifikan di antara lembaga-lembaga survei di bawah Persepi, itu kita akan kumpulkan bagaimana Anda melakukan survei itu. Jadi itu ketat ya? Artinya begitu dilihat ada range di antara survei-survei di bawah anggota Persepi itu, ada disparitas yang sangat jauh, itu akan dipanggil, disuruh buka metodologinya. Siapa saja respondennya, pemilihan responden, pemetaannya, demografinya. Selama ini pernah ada yang dipanggil? Karena ada kecurigaan soal hasil survei? Tapi hasil survei selama ini belum. Kalau dulu waktu KUIKON kita pernah melakukan itu. 2014 kita pernah melakukan penalti ya, hukuman bagi yang melakukan ketidakberesan itu. Untuk survei sekarang kami belum. Kami belum dan ini ide bagus untuk melihat survei dari teman-teman Persepi, Bila mana ada suatu perbedaan-perbedaan yang mencurigakan, Jauh banget gitu? Jauh banget. Kalau sekarang belum. Oke, karena masih di...